Jadi pastinya ayamnya juga dia meresap wangi ya rasanya sampai ke dalam Terus juga rasa dari serundengnya dia meriah ya Hai semua buku kedua aku sudah terbit ya Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia Jangan sampai kehabisan Halo welcome back to my channel Devina Hermawan Hari ini kita akan bikin ayam serundeng bawang Jadi ini tuh seperti ayam goreng serundeng lengkuas Cuma kita kasih lagi bawang dan juga rempah-rempah lainnya Pastinya rasanya rame, gurih dan cocok banget dimakan sama nasi Dan lengkap juga hari ini kita akan bikin sambal terasi rawitijau Yang pastinya bakalan cocok banget dimakan sama ayam serundeng Oke langsung aja yang pertama ini untuk bahan-bahannya ya Untuk ayamnya disini aku pakai ayam negeri bagian paha bawah ya Karena anak-anakku paling suka yang bagian paha bawah Kalau kalian pakai ayam kampung, ayam pejantan itu bisa Nanti mungkin waktu mengungkepnya akan membedakan Jeruk nipis ini untuk marinasi Bumbu halusnya ada kemiri, bawang putih, kunyit, lengkuas, ketumbar Dan juga terasi ini opsional ya Terasi itu bakal ngasih tambahan aroma gitu Jadi lebih gurih lagi Yang nanti kita akan blendernya pakai minyak Lalu untuk bahan lainnya disini ada serai, daun salam, daun jeruk Dan ini bawang putih, bawang merah yang nantinya tuh kayak buat serundengnya Jadi kita nggak akan blender supaya nanti dia masih bertekstur Lalu untuk sambalnya ini aku pakai cabai rawit hijau Kalau misalnya kalian mau dicampur cabai rawit merah juga sebenarnya masih bisa ya Lalu tomat, kalau kalian ada tomat hijau juga bisa dipakai Terasi bawang merah dan juga jeruk limau Oke yang pertama ini kita akan marinasi dulu ayamnya Terutama kalau kalian pakai ayam negeri Ini kita marinasi dengan jeruk nipis dan juga garam Nah pastinya si jeruk nipis ini akan mengurangi bau amis Dan juga mengingat karena ayam negeri itu kan cepat matang Nah si asamnya itu bikin garamnya lebih cepat meresap ke daging ayamnya Ini kita akan diamkan sambil kita siapkan yang lainnya Yang pertama kita akan bikin dulu untuk bumbu halusnya Ini untuk kemiri dan lain-lain ini kita akan potong-potong atau digeprek dulu Supaya nanti ngeblendernya juga lebih mudah halus Bawang putih diiris sama lengkuas juga diiris Cuman nggak usah terlalu halus ngirisnya ya Supaya nanti tekstur lengkuasnya tuh dia cantik buat serundengnya gitu Dan kunyit juga boleh ini kita potong-potong Masukkan ke dalam blender mulai dari kemiri, bawang putih, lengkuas kunyit, ketumbar dan juga terasi Untuk terasi ini opsional, kalau kalian suka boleh masukin Kalau nggak di skip juga itu bakalan tetap enak Terus ini aku mau halusinnya pakai minyak dan juga air Kita tinggal blender aja Nah buat yang nanya ini ketumbar kemiri perlu disangrai dulu apa nggak? Nah itu sebenarnya kalau misalnya si ketumbar dan juga kemirinya dia masih dalam keadaan yang fresh, bagus, nggak bo-apek Nggak perlu disangrai, nggak masalah ya nanti kan kita akan goreng Cuman terkadang kalau misalnya udah disimpan lama terus jadi agak lembab Memang lebih baik disangrai dulu supaya si wanginya lebih keluar Oke untuk bumbu halusnya ini kita akan tumis ya Ini kalian bisa lihat jadi dia tuh halusnya bukan yang sampai smooth banget kayak pasta gitu ya Tapi dia masih ada sedikit tekstur ya Ini tinggal dimasak aja sampai wangi dan juga minyaknya tuh keluar Tuh Udah kayak gini sekarang siapkan bahan aromatiknya Masukkan serai yang udah digeprek Lalu ada daun salam dan juga daun jeruk Masak lagi sesaat ya sampai wangi Hmm ini udah wangi Sekarang kita akan masukkan ayamnya tadi yang udah kita marinasi ya Diaduk-aduk sebentar Nah ini bumbu halusnya udah makin kering ya Sekarang kita bisa tambahkan air dan juga bumbu-bumbu ya Kalau garam kan tadi kita udah taruh di ayam Jadi aku nggak tambahin lagi Ini kita kasih kaldu jamur atau penyedap Dan juga merica Untuk gula di resep ini nggak pakai ya karena takut nanti si serundeng dan juga bawangnya tuh cepet gosong Oh iya karena ini kita pakai ayam negeri apalagi potongannya juga ini kecil-kecil seperti ini Waktu memasaknya tuh nggak akan lama jadi airnya juga jangan kebanyakan ya Sedangkan kalau kalian pakai ayam kampung apalagi ayam kampungnya yang ukurannya besar Mungkin airnya bisa ditambah ya karena bakalan perlu waktu lebih lama untuk mengungkep gitu Oke udah kayak gini ayamnya ini tinggal diungkep ya Bahan-bahan yang belum kita masukin tuh tinggal bawang putih, bawang merah yang nanti untuk si serundengnya yang kasar ya Kita akan proses nanti setelah si air ungkepan ini kurang lebih susut setengah ya Dia udah mengental Nah sambil tunggu ini kita akan bikin dulu untuk sambalnya ya Pertama didihkan air lalu ini kita masukin dulu si tomat dan juga bawang merah ya Karena lebih lama gitu matengnya Nah kalau misalnya tomatnya tuh kayak udah pecah gitu baru kita masukin cabai rawit hijaunya Terasinya juga ini boleh dibakar atau misalnya mau disangrai ya supaya lebih wangi karena kita nggak akan masak lagi Nah disini kenapa aku bikin sambalnya tuh direbus bukan digoreng itu sebenarnya supaya lebih balance aja ya Jadi satu hidangan tuh dia nggak berminyak semua gitu kan si ayam serundeng itu udah cukup berminyak Nasi sambalnya ini aku mau bikin yang lebih seger gitu jadi direbus doang Tapi tenang aja rasanya tetap bakalan enak Kalau kalian mau digoreng juga bisa ya dengan bahan-bahan yang sama Oke ini udah siap ya mulai dari tomat, cabai rawit, bawang merah Ini langsung kita taro aja ke atas ulekan atau cobek ya Bersamaan dengan terasi dan juga bumbu-bumbu Garam penyedap dan juga disini aku pakai gula ya Ini supaya rasanya lebih seimbang lagi gurihnya juga lebih keluar Dan tinggal kita ulek aja Kasar atau halusnya bisa disesuaikan sesuai selera Dan yang terakhir ini jangan sampai ketinggalan ya Kita perlu kasih perasan jeruk limau atau jeruk nipis gitu Supaya sambalnya juga seger dia seimbang sama rasa terasinya Oke sekarang lanjut ke ungkepannya Nah kalau airnya udah mulai susut gini jangan lupa sering diaduk ya Supaya si matangnya merata Dan sekarang kita udah bisa siapin si bawang-bawang yang akan kita masukin ke dalam ungkepannya Nah untuk bawang putihnya ini cukup digeprek ya Jadi jangan dicincang supaya nanti masih besar-besar potongannya lebih menarik ya Tuh seperti ini aja Dan untuk bawang merahnya juga sama ya Apalagi kalau bawang merah kecil-kecil itu tuh dia lebih gampang hancur Jadi aku memang sengaja si bawang merahnya digeprek cukup besar-besar seperti ini Nah kalau udah ini tinggal kita masukin aja ke ayam ungkepnya Lalu biarkan masak kembali hingga si airnya ini susut ya Nah pada tahap ini kalian bisa cobain juga ya Misalnya ada kurang asin dan lain-lain Tapi ingat ya jangan terlalu asin juga Karena kan ayam goreng dan juga serundengnya Ketika sudah digoreng itu pasti si rasanya tuh menguat Ya jadi jangan terlalu strong sekarang nih Oke ini airnya udah susut ya udah mengental Dan kalau udah seperti ini Ini bisa kalian simpan ya Baik di dalam kulkas ataupun di dalam freezer Buat stok kapanpun mau goreng tinggal digoreng Nah ini aku mau goreng sekarang ya Jadi kita siapkan dulu aja minyak Pastikan cukup banyak juga Pertama ini kita pakai api besar dulu ya Supaya si ayamnya juga digorengnya nanti gak kelamaan Termasuk si bumbu-bumbu serundengnya juga ini kita masukin Dan ingat ya selama kita pakai api besar Ini jangan lupa diaduk ya Karena kan akan gampang gosong Dan supaya merata ini kita perlu aduk gitu Nah kalian bisa lihat nih Kalau ayamnya udah seperti ini Dia warnanya udah sedikit menguning ya Udah kelihatan agak kering gitu Nah ini kita boleh kecilkan api Ya jangan terus di api besar takutnya nanti gosong Bawang putihnya dan serundengnya malah jadi pahit Oke kalau warnanya udah golden brown Matikan api ya Dan bisa kita angkat Jangan lupa si serundengnya ditiriskan sebelum dimakan Supaya renyahnya maksimal Hmm Hmm Hmm, ini rasa dari ayamnya serame penampilannya ya. Mulai dari rempah-rempah yang tadi kita masukin untuk mengungkep ayamnya. Jadi pastinya ayamnya juga dia meresap, wangi ya rasanya sampai ke dalam. Terus juga rasa dari serundengnya dia meriah ya. Ada ketumbar, lengkuas. Dan ditambah lagi yang bikin si ayamnya ini dia makin gurih secara keseluruhan yaitu si bawang gorengnya. Buat yang belum kebayang rasanya, jadi ini tuh seperti ayam goreng lengkuas ya serundengnya. Karena kita pakai lengkuas. Terus ada taburan bawang gorengnya. Nah, tapi karena si bawang-bawangnya ini kita ungkep bareng, jadi bawang gorengnya sama serundengnya itu dia rasanya benar-benar menyatu ya. Ayam goreng dimakan sama nasi itu udah pasti the best banget. Dan si sambalnya ini juga kalian boleh cobain ya. Dia tuh seger jadi cocok buat dimakan sama yang goreng-goreng kayak gini. Aromat rasinya juga pas. Terus si rasa cabai rawitnya karena tadi kita direbus dulu sama toman. Dia udah lebih apa ya, nggak terlalu nusuk gitu ya. Terus jangan lupa juga ya rasanya harus balance ya. Gurih, terus ada sedikit manis, dan jeruk limau ini penting banget ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau di CookTech. Dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan searchnya Devina Hermann. Stay tuned terus and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax